Pembalap tim Gresini Racing Ducati, Enea Bastianini kembali naik ke puncak klasemen sementara MotoGP 2022, usai menjadi pemenang MotoGP Amerika Serikat 2022. Pembalap asal Italia itu kini mengoleksi 61 poin dan telah mencatatkan 2 kemenangan dari 4 race yang dijalani. Fakta ini menunjukkan Enea Bastianini tak bisa diremehkan dalam perebutan juara MotoGP 2022, meski hanya membela tim satelit sekalipun. 5 Fakta Bastianini Menang MotoGP Amerika Ulang Rekor Rossi Enea Bastianini meraih kemenangan di MotoGP Amerika Serikat 2022 dan mengulangi rekor pembalap Italia yang terakhir direi oleh Valetino Rossi pada musim 2015. Bastianini merebut kemenangan keduanya di MotoGP musim ini setelah mengalahkan Alec Ries dan Jack Miller pada balapan MotoGP Amerika 2022, Senin 11 April dini hari waktu Indonesia Barat. Pembalap Gresini Resing itu menjadi pembalap pertama yang mampu meraih 2 kemenangan sekaligus 2 kali naik podium musim ini. Sebelumnya, Bastianini menang pada balapan MotoGP Qatar. Dikutip dari Skyspot Italia, berikut 5 fakta menarik usai Bastianini menang di MotoGP Amerika 2022. Pertama, Bastianini memberi kemenangan ke-60 Ducati di ajang MotoGP dan yang pertama di sirkuit kota Austin. Kedua, ini adalah kemenangan ke-255 bagi pembalap asal Italia itu di kelas premier Grand Prix sepeda motor. Ketiga, dengan Carlos Leckreich menang F1 di GP Australia dan Bastianini menang di MotoGP Amerika. Untuk kali keempat dalam sejarah Ducati dan Ferrari menang ajang Grand Prix di hari yang sama. Keempat, Bastianini mengulang rekor Volet dan Rossi menjadi pembalap terakhir asal Italia yang mampu meraih 2 kemenangan dalam 4-8 pertama di MotoGP. Rossi terakhir melakukannya pada MotoGP 2015 yang menang di MotoGP Qatar dan MotoGP Argentina. Kelima, Alec Rins memberi podium ke-500 bagi Suzuki di semua kelas Grand Prix 315 di kelas premier setelah finis kedua di MotoGP Amerika 2022.